musik 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 Halo Pro Squad Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana puasanya? Alhamdulillah udah batal gue aku alhamdulillah belum soalnya tadi pagi aku ganjel pake mie ayam ya itu udah batal kamu marah tuh sabar nah aku sama siapa sih hari ini sama Fahrul halo Umi sehat lagi rame loh dia iya Fahrul juga rame, gimana Fahrul sekarang kesibukannya selain ngerakit beduk? kurang ajar emang gue kayak marbot enggak ini aja sih sekarang lebih ke ngerjain endorse shooting kayak gitu-gitu aja sih ke Zimbabwe untuk cari relasi juga yes karena aku kan emang star sama cinta Laura ya kenapa gak seneng? gak seneng gitu gitu terus gimana apa namanya? gimana bisa viral? kok kamu cowo tapi kalo ketau nutup mulut sih? puasa! bau kasturi kan? takutnya gimana tapi kerasa sih bau lambung gua udah asemnya awal viral biasa um kan sekarang apa aja asal ada ciri khas bisa naik bener gak? iya cuman kontennya harus dibuat bagus gak cuma viral doang kan? iya konsisten kan juga perlu nah alhamdulillah awal video gue itu rame sebenernya bukan gue sih temen gue yang cewek gue tuh cuman yaudah di videoin dan bahkan awal-awal tuh gue gak mau um tuh video di up keluarga gue gak tau tuh COY! maksudnya gue agak janur kuning gitu tapi karena tuh video rame berarti lo laki banget kalo di rumah misalkan kalo ditanya FAHRUL gitu so cewek gue kan protektifannya lo punya cewek? punya gue gak percaya ya gitu aja sih ya gitu aja sih terus pas temen gue ini upload video-video lama gue um naik-naik juga jadi disitu ada potensi kayak ini bakal rame terus sampe alhamdulillah sampe hari ini alhamdulillah karena kamu juga konsisten kan? gitu um kalo lu kan dari kecil udah jadi artis aku belum tapi emang pengennya di dunia lawaknya atau? enggak sih lebih ke entertainnya aja tapi emang kayaknya jurusnya kesitu deh tapi kalo akunin tiktok berarti berdua sama yang cewek itu? enggak yang FAHRUL punya tiktok sendiri gitu? ada tapi kayak buat iseng-iseng aja eh um soal ngomongin soal rame atau enggak nih lo kan juga lagi sibuk nih di tv ya alhamdulillah omset juga pasti omset? tapi sih namanya lo lagi ngejar setoran banget kayaknya mau bikin rumah di Pondok Indah kira-kira bayarannya berapa sih um? sekali syuting kalo boleh setara harga rumah di Pondok Indah pokoknya seperti itu pokoknya ya lumayan lah lumayan lah um satu program bener gak? iya dia kan orangnya lanjut apalagi dia seru nih lo kan lagi ini banget ya kemarin di tiktok tuh FVFD lapor pak mulu ya oh iya kira-kira lo ada gak sih pelawak favorit di lapor pak? apa semuanya? apa ada salah satu yang emang lo suka banget tiktokannya tuh dapet siapa itu? kayaknya semuanya deh semuanya dapet ya umnya tapi kalo gue liat sih lo lebih ke Andre sih sama bang Andre ya karena anaknya kali ya? enggak oh enggak lo beneran gak sih? enggak ah orang Kenji masih 14 tahun iya gak ada yang tau nah gue udah 60 namain nafsu 60 umur amet lo terlihatan sih kisutnya ada ya? di bagian muka enggak setara oh gak setara? jauh iseng-iseng aja ya iseng-iseng aja tapi lo dah dulu emang lenong? apa gimana? 2015 mau lenong tuh terus ke TV? ke TV tuh saat 2015 langsung tuh udah lenong gue tuh dulu pengen banget ngeleno um oh iya tapi gak kesampean karena pas pas gue mau ikut acara begitu emak gue meninggal yes gak apa-apa tapi sekarang gue udah menerima keadaan sih um udah happy berarti dari 2015 iya 2015 tapi papa masih ada? bapak kandung gak ada bapak tidur dicabut emak gue gak ada sampai mau dipakai emak gue yang mau dipakai gila kali ya maksudnya dipakai buat ngobrol diajak ngobrol diajak ngobrol kan dia kan nyari jodoh buat iya maksudnya dipakai buat ngobrol kan tuh gitu omi berarti lo sendiri dong di rumah? sekarang enggak gue ada keluarga lah sama keluarga kayak tante enak aja dipungut dong gue gue sama tante oh sama tante emak bener ya Farul tuh pernah jadi kasir Indomaret? iya bener sebenernya gak cuma Indomaret tau apa ya? Alpha Midi juga gue setahun-setahun dari SMA dari SMA lulus abis itu iya enggak jadi tukang bakso dulu iya gue bener jadi tukang bakso terus baru gelobak lo enggak bakso-bakso yang ada oh stay iya stay gitu ada ruko terus udah itu terus kayak gak digaji um gak digaji gak digaji jadi tukang bakso kerja di Alpha Midi ini belum ada yang tau nih aduh gue pengen ketawa tapi daf ya iya gak apa-apa tapi kayak pas banget lo bencian meninggal udah lama terus kayak kerja di Alpha Midi setahun gak betah karena potongan-potongannya kerja lagi di Indomaret gitu eh kerja di Indomaret juga berhenti juga berarti abis itu freelance aja abis kerja dari kasir-kasir gitu iya lo belum kuliah sampe sekarang? belum tapi pengen? pengen lah apa jurusannya? gue pengen sih broadcasting oh iya kom tapi lo kuliah? belum kok belum? belum gue gap year gitu kayaknya tahun ini deh gap year tuh apaan sih? maksudnya nge jeda oh iya 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 nih um ngomong-ngomong lo kan ngerintis juga pasti awalnya masih belajar-belajar ya kalo gue boleh tau nih awal bayaran lo nih awal-awal lo terkenal nih berapa nih um? 2015 tuh gue syuting Lenong tuh di stasiun televisi tuh itu masih kecil banget bayarannya masih kayak kayaknya 200 ribu deh 200 ribu? terus episode ya Allah kalo sekarang mungkin instastory orang kali ya 200 ribu iya lah cuman gini-gini dong ini lo syuting itu gue syuting waktu itu gue masih kecil juga masih umur 13 tahun 14 tahunan tapi udah gede lah segitu mah ya anggapnya sejuta lo jaman dulu segitu maksudnya gue 90-an orang 2015 lah tadi lo bilang 60 udah kisut begini nah enggak sabar sabar puasa ramadhan nih kalo ngomongin soal dia dari kecil kan katanya itu kan kita lagi biasanya lagi asik-asiknya main um lo tuh malah kerja nih ya kan apa yang lo rasa tuh biasa kita kan lagi sibuk nyari temen dan gue tuh homeschooling kan SMA nya jadi gue tuh gak punya gak punya cerita gue di SMA tuh seperti apa itu sih yang paling gue sayangin bukannya pas kecil sebenernya bukannya pas gue kecil terus gue kerja terus gue ngeliat orang-orang yang seumuran gue malah asik-asik main gitu atau sekolah gitu gue justru gak 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 ada rasa iri gitu loh karena emang gue suka gitu cuma yang gue iri pas SMA jadi gue gak punya cerita karena pas SMA tuh selesai SMP gue strippingan gue strippingan Lenong kan itu setiap hari syutingnya dan gue gak mungkin SMA negeri biasa karena gak bakalan bisa izin-izin gitu oh iya sih bener bener itu sih yang paling gue sedih malah gue gak punya cerita lo SMA negeri? SMA swasta gue SMP negeri? SMP gue swasta SD gue negeri jangan ketau sabar 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 tapi lo enjoy gak nih jadi seorang pemain Lenong nih enjoy enjoy apalagi eh jadi pemain Lenong tuh gak gampang tau ya kan? gak gampang lah lo latihan bener gak um? harus mikirin punchwanya gue tau Tina Toon, Ruben film apa ya Lenong Bocah dulu tau gak lah film Tina Toon tau tau ada tuh nah itu tuh gue ngeliat kan itu kan bener-bener cerita seorang yang ngelenong ya nah gue tuh dari sangkaran anda yang bikin Lenong Bocah itu oh itu loh Kak Adit kan Adit lagi Tina Toon Tina Toon banyak Kak Duderlino gitu-gitu tuh kan dari sangkaran anda kan Kak Inbek nah gitu jadinya Kak Adit tuh emang suka bikin cerita-cerita apa namanya Lenong kayak gitu akhirnya gue masuk di angkatan gue gitu tapi ngelenong itu gak gampang ya jadi kadang-kadang orang bilang kayak apaan sih ngelawaki gini-gini lo rasain deh coba sana ngelenong latihan tiap hari tapi lo gak pernah emang ngelenong? gak pernah oh gak pernah dulu ala-ala doang ngelenong di sekolah sama guru SMA SD ngelenong ala-ala doang gak kayak lo lo tuh ngelucu emang bawaan dari kecil apa emang tiba-tiba udah gede lo karena SMA lo gak ada temen lo pengen ngelucu aja apa gimana? doyan ngelawak aja lo agak jadi awalnya masuk sanggar tuh ada intensive acting biasa terus gue ada casting buat masuk ke lenong itu gue gak tau gue bisa mainin peran itu dan awalnya cuma satu episode bakalan diganti sama orang terus ternyata produser atasnya produser tv nya langsung minta gue buat ada di setiap saat tuh dan itu selalu kejadian setiap gue syuting best tuh lo liat dari jaman lapor eh lapor pak kemarin terus abis itu lenong legenda lenong legenda tuh yang 150 episode-an gitu loh yang di MNC tuh yang panjang tau terus lenong dadakan itu semua berawalnya dari satu episode satu episode satu episode terus akhirnya manjang iya karena emang tiap kali episode lo tuh kayaknya ada aja bahannya gue liat aja di tiktok kayak gila nih orang gak ada abisnya bercanda gitu emang orang lenong nih beneran ngelawak terus kalo lo sendiri ngelucu begini tuh lo ngikutin orang hape dari kecil dari kecil kalo ngondeknya lo gak nanya loh tentang ngondeknya kalo ngondeknya dari kecil dan cowok kata lo dari SD aja udah demen pake suntiang lo tau gak suntiang? yang padang kan? tau gue tuh orang cowok emang gak pake begitu gue minta terus juga kadang-kadang orang pake kebaya pengen tapi kalo ngelucu sebenernya ada gue punya role model siapa? almarhum Olga oh iya tapi lo belum sempet ketemu ya? gue pernah nonton dia dulu hmmm pas acara catatan si Olga oh gue datangin dia pas dia lagi syuting itu ini ya apa sinetron dia ya? iya antep dulu antep bukan sinetron dia apa sih program ya program bagi-bagi itu loh dia oh iya iya ngerti nah makanya kenapa konten gue kayak gitu ya itu iya terus kata lo kan role model lo Kak Olga terus banyak pasti kan yang bilang lo mirip almarhum Kak Olga kan terus lo gimana tuh nanggepinnya? apakah iya? apakah gimane? iya gak bisa ngelak sebenernya kayak emang dari gerak-gerik cara ngomong gue bener-bener ngikutin dia jadi jiplak sampe waktu itu Mavera kan gue sempet follow-on sama Mavera Mavera bilang ini nih kayak apa namanya kayak Olga banget iya mah emang gue ngefans gitu pas di follow Mavera gue seneng masuk TV apalagi gue lebih seneng kangi nah kalo kemarin lapor apa kan? gimana itu perasaan lo? seneng seru susah? susah juga ternyata kalau di depan TV susah tau susah banget apalagi kadang-kadang kan kita gak tau ya apa yang takut salah ngomong biasa di kamera bebas tapi mereka pasti senior-senior itu baik banget kan? baik baik terus juga kayak ngerangkul ngerangkul gitu tau lo pernah gak sih punya hate comment dari fansnya kak Olga kayak enggak enggak mirip gila gue gak mau ya idolo benih miripin sama dia gitu pernah gak? ada sebiji dua biji kayak apaan sih? gak mirip gitu tapi ntar yang bales bukan gue netizen-netizen dia gak minta dimiripin kita yang kadang mirip-miripin kayak gitu tapi lo sedih gak? sedih ya tapi balik lagi kita kan gue mau terjun dunia kayak gini harus terima komen baik komen buruk kayaknya gak? bener dan kita gak bisa ngefilter orang-orang mau ngomong api kan siapa pelawak yang paling ngerangkul di rapor pak kemarin? sebenernya kalo baik semua ya tapi kalo ngerangkul gue kemarin lebih banyak interaksi sama kak Ayu gue Ayu gue Ayu itu kalo kak Ayu tuh gue kaget tau pas balik tiba-tiba gue di follow siapa yang gak stroke lo di follow Ayu Ting Ting iya bener pamer gue di second account itu gue screenshot iya emang baik gue juga pas awal ketemu sama dia dia duluan yang follow soalnya kan kita takut ya yang follow dia maksudnya apalagi kayak minta-minta fallback gitu kan nah siapa lo gitu instastory di repost aja udah seneng ya belum ya makanya gue gitu gue mau nanya kalo lo nih lo kan nanya sama gue siapa yang paling ngerangkul kalo lo siapa yang paling ngerangkul di lapor pak awal gue masuk lapor pak tuh gue belum ketemu Bu Ayu oh iya gue belum ketemu Bu Ayu karena Bu Ayu waktu itu kalo gak salah sakit deh jadi gue ketemunya Om Andre Om Wendy Om Surya gitu-gitu pas pertama kali yang ngerangkul banget emang Om Andre dia yang selalu kayak ngasih kesempatan buat ini buat ngomong buat mancing gitu-gitu pas kedua kalinya gue ketemu Bu Ayu di situ baru dia kayak mau di pecah lagi baru dia ngasih tau kayak Bu Ayu juga dulu suka nonton Lenongnya Umi loh gitu jadi deket langsung kadang gak tau ya kita gue waktu itu kaget tau tiba-tiba Dinda How eh lakinya siapa nama lakiya Dinda How Rembayang wah ini nih yang di tiktok gue bilang ya Allah dia nonton gue kaget gak lo follow gak follow dia lo di follow dia iya enggak gue follow dia di follow B kemudian dia gokil gak lo tuh rejeki ya rejeki orang gak ada yang tau Maret loh emang rejeki orang gak ada yang tau itu makanya gitu ya doa sama giat eh eh tapi shalat masih jalan ya masih alhamdulillah alhamdulillah terus kan lo juga sekarang dikenalnya konten creator nih lo nikmatin gak sih enjoy enjoy dong enjoy masuk terus Lumi tau endorsement kalo mau dipikir-pikir kalo TV kan lama abennya lama turunnya iya tapi kemarin gue cepet cepet gue kemarin berapa hari gak berapa hari kan gak kayak endorsement yang langsung dibayar gitu kan iya tapi alhamdulillah kan lo gue kasihin nomor 4 juta 4 juta sebulan sekarang itu berapa sih lo 2018 oh 2018 yes tapi panjut tuh udah lumayan gede gak sih gede gede waktu itu ya waktu itu terus kan lo di kontennya gue juga suka nonton tuh bagi-bagi rezeki tuh kemauan lo atau cuman demi konten oh sepuluh lazim enggak kemauan gue sebenarnya kadang-kadang ada yang suka bilang kak kenapa sih bagiin uangnya ke orang yang kerja di bawah AC kayak karyawan Sogo karyawan Alfamon oh jadi jadi misalkan lo datang gitu terus langasih kan iya kadang-kadang kalau misalkan emang gue lagi ada cash terus gue mereka juga tau gue ya kan mereka support gue dong secara gak langsung ya gue harus kasih sedikit rezeki nah kadang tuh yang mereka gak tau kayak yang kayak yang di jalan itu yang malah gak gue kontenin yang kayak bapak-bapak udah tua oh gak lo videoin tapi lo kasih gue kasih ini tanyaan lo asisten gue tapi kalau misalkan yang kayak di video-video kan yang orang-orang kayak gitu biar gak terlalu ngejual kesedihan bener gak om? bener kita jual serunya aja bener kalau itu kalau yang malah bapak-bapak yang lokasi gitu kan itu jatuhnya malaria jadinya takutnya ntar ada orang kayak apaan sih kak kok jadi ini tapi emang kalau sekarang kan ya gitu kita gak bisa ngefilter kan kita berbuat kebaikan aja kadang suka disalah paham misalnya mereka ya kan apa aja harus di upload sekarang aduh lu pernah pinjol nih lo bayar dong kok pake ditanya asupin dulu kan eh baru pinjol malu-maluin lo dulu gaya hidup gue kerja di Nomaret iya gak usah pake pinjol di band aja gaji lo berapi Udi pake aja ngomong kalau AP AP kerja sampingan gak usah pake segala pinjol malu-maluin aja lo pinjol kan betul itu ditahan sama crew enggak dulu kan gaya hidup berarti gaya hidup lo edon dulu eh gue kerja di Nomaret dulu nongkrongin gue di HW dim suming jadi gitu karena ngeliat pergaulan temen aduh gue pake duit HP lagi kan duit kasir gak mungkin um itu lo kalo belajar pinjol berapi gue mau dong eh jom udah banyak ya enggak pinjol dulu sebenernya beneran tau gue pernah ditagi ampe datangin ke rumah enggak lo maksudnya kayak range-nya aja lo pinjem berapi waktu itu 3 juta 2 juta nah itu kalo kayak gitu harus bayarnya 3 juta 2 juta ya enggak ada bunganya kecil lah bunganya karena gue kan pinjol yang misalkan lo bayar 3 juta lo harus bayar 4 juta gitu enggak atau 2 juta setengah iya kayak segitu-segitu sebulan sebulan nah gak ketutup dong ampe gaji lo gimana tuh ya enggak adalah kerja-kerjaan lain kerja-kerja yang tau-tau kalo dia nongkrong di Holy Wings terus suka ada yang nyawer-nyawer lumayan itu gue bayar pinjol tapi enggak kan sekarang kan enggak lah sekarang gue yang pinjemin orang enggak apa dibayar enggak ya gitu deh terus suka dibahas lo suka duka aja apa sih jadi terkenal gini sekarang sukanya Alhamdulillah gak usah ditanya sukanya orang juga pasti udah tau lah punya Alhamdulillah punya rejeki lebih dikenal banyak orang hmm lo bayangin om dulu gue di kamar suka ngehalu ada yang minta foto suka aduh nguncret maaf sekarang beneran terjadi kalo dukanya ya gue udah gak bisa sembarangan upload apa-apa di sosial media apa di sosial media gak bisa ngomong sembarangan ya sebenernya gak duka juga sih gak duka sih cuman kayak lebih ke cuman emang ngejaga diri lo aja hati-hati terus selama lo jadi contenting creator apa nih lo udah beli api api ya banyak sih kalo beli tas ya tas udah buci tas tas balenciaga iya gitu lah buat ini value value iya value jadi orang liatnya oh dia harganya mahal tapi selain itu apa kayak misalkan mobil atau rumah rumah belum sih ya insya lo tahun ini lah pertengahan tahun ini mau beli rumah iya mobil 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 gue pake punya kakak gue sekarang hmm jadi gak mau beli mobil rumah rumah berarti di daerah mana pengennya gue pengennya daerah Jakarta sih cuman kemarin kan Jakbar Jakarta enggak kan ini rumah kakak gue kalo gue beli rumah ntar belinya dimana ya bar yang lu lo lo PSD no hmm PSD luar Jakarta ya gak apa-apa lu buat rumah tinggal iya sendiri murah-murah aja lo iya iya bener bener yang penting kan punya biar keliatan ya kan nah lo juga nih lo kan nanya gue sekarang gue nanya balik lo sama jadi pelawak udah dapet apa aja nih apa ya mobil cuman lagi pengen punya rumah baru juga iya 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 tapi pengen sekarang di daerah Jakarta kalo bisa cuman kan sudah sangat mahal ya dan aku tuh pengennya cash best tepuk tangan dulu dong buat Umi gila udah punya rumah lo dari dulu dari lo jaman ngelendong tuh 2000 berapa ya gue pindah ya ke daerah sana 2018 kan bisa dong pasti bismillah mobil udah rumah udah pengennya punya rumah lagi tapi di Jakarta biar bisa syutingnya tuh enak gitu loh capek kan lo capeknya tuh sebenernya bukan capek kerjanya kalo capek kerja di jalan capek kerjanya malah gak gak berasa karena kan kerjanya becanda iya kan gak berasa kayak nongkrom lagi gak kayak kantoran gitu capeknya malah di jalan gue gak nyampe-nyampe macet belum lagi terkotelat kan pikiran tuh ngomong-ngomong soal karir nih lo katanya pernah dijulitin itu pernah gak mau ikut audisi lawak itu bener gak sih katanya rezekinya di apa rezekinya bakal seret lo oh iya itu beneran itu sama temen gue sendiri gue sebenernya gak sakit tati sih cuma maksud gue kayak gue menyayangkan lo temen gue kenapa lo ngomong kayak gitu maksud gue gue ngejaga banget perasaan lo nih ya gue ngejaga banget perasaan orang tapi gue gak boleh disenggol tapi kalo lo nyenggol gue sedikit aja gue bisa ngeluarin semuanya gitu terus pas waktu itu gue tuh gue gak audisi jadi tuh itu gimikan jadi ada lah youtube gue gak bisa nyebutin sekarang pokoknya dia itu bikin acara edisi ngelawak gitu lah audisi ngelawak cuma gue tuh digimikinnya adalah bintang tamunya bukan audisinya tapi bintang tamu yang kayak audisi ngerti gak? oh iya ya gitu terus sama partner gue tuh yang dafa-dafa tau gak yang Arab dafari tau nah sama dia cuma gue gak mau karena kalo digimikin jadi audisi gue udah ngenata karir gue gak buat audisi lagi gitu gue gak mau terus temen gue nanya lo gak ikut audisi yang itu karena temen gue yang satu lagi ada yang ikutan oh enggak kena ape kata gue gitu dih apa namanya dih belagu lo padahal karir lo disitu-situ aja wah itu gue langsung gue katain terus eh sekarang lo apa kabar liat di tv hah masih bilang karir orang disitu aja udah punya rumah belum lo mobil udah beli belum lo motor udah punya rumah gue gak bisa naik motor tuh jadi gue gak bisa udah kebeli motor belum lo utang malenya masih hmmmm kan gak di bawa kan hmmmm sekarang reply-reply sorry gue akrab lagi ah akrab lagi ah jadi bener gak ada dosanya nih orang hahaha aduh tapi lo pernah gak direndain gitu oh pernah pernah iya kan sama temen gak temen pernah emang aja hmmmm bahkan um pernah nih ya gue saking susah aja gue jadi gue pernah tinggal sama temen gue nih ini gue pernah pernah ceritain gue tinggal di apartemen gitu sama temen lo gue gue emang gak punya duit waktu itu tapi gue kerja Indomaret suka bawain kayak beras, telor biasa kan ada belanja bulanannya gitu kan buat ngebantu yang di apartemen itu gue gak makan telor terus gue dibilang katanya kalo lo gak beliin telor tapi ngabisin yang ngabisin lo lo juga padahal gue jarang makan di apartemen itu saking gue gak punya duitnya makanan abis aja jadi kiranya gue um yang ngabisin makanan kiranya gue terus 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 jadi kayak gue sakit hati aja sih terus juga dulu gue pernah direndahin kayak dibilang aduh BNI kenapa? benceng numbang hidup tuh jadi gue tiap nempelok sama orang dibilang numbang hidup nah gitu lah hmm dikatain BNI pernah tapi sekarang gue gak gue gak mau ngebales sama jahat sih kalo bisa itu karena kita gak ngebales jahat makanya diangkat derajatnya amin amin ya Allah makanya jadi orang mulutnya jangan jahat gitu loh maksudnya iya gak sih? bener kan kita gak ada yang tau doa orang mana yang sakit hati terus ngatain kita bener doanya dijaba sama Allah hmm bagaimana lo makanya jangan jahat eh lo kan karir udah mantep nih ya nah umur 22 ya 22 eh bentar lagi lah 24-25 pacar udah ada belum? udah dong nih udah punya oh ada fotonya orang mana itu pacar nama pacar gue lagi itu Uwo namanya iya panggilannya namanya Juli Andri kenapa jadi Uwo? David iya gak tau dia pengen dipanggil Uwo aja ya Allah Uwo anak jaksel anak jaksel anak jaksel dia sama konten apa ini enggak enggak dia itu pengusaha teknik mesin oh teknik mesin tapi orang tua udah tau lu pacaran? udah 3 tahun gila lama banget 3 tahun setengah mau 3 tahun setengah best lo udah boleh pacar? gue enggak ada tapi belum pengen belum pengen sih om lagi itu gue bilang nabung dulu sekarang abis deh nikah abis deh nikah abis deh nikah tahun berapa ya kira-kira nikah? eh boleh keluar gak sih loh sekarang aku nanya kak 2 2526 lah gue pengen nikah lu berapa sekarang? 24 ya cepet dong tahun depan dong ya rumah dulu deh pokoknya asal ada tempat tinggal kasihan tuh cewek kalau kita belum maafan kita nikahin ntar akhirnya deh kesusahan disedih ya kan bagian story WA laki gini amat nah begitu jadi lo ngerti kan perasaan perempuan kan lo ini juga kan coba lo sebucin apa sih sama cowo lo gak usah mengalihkan pembicaraan deh sebucin apa lo sama cowo lo gak bucin yakin tapi kalo syuting namanya maksudnya gimana bucinnya tuh gimana iya bucin kayak keseringan kemana-mana berdua api dia sabar lo syuting ngikut kalau sekarang karena mama gue yang nganterin kemana-mana jadi dia gak pernah ngikut kalau sebelum-sebelumnya dia selalu nganterin gue kalau dia lagi libur kerjanya bucinnya gitu ya palingnya bucinnya gitu tapi jalan gitu sering gak? sering lah gue juga sering aduh Umi kayaknya jalan gak bisa deh program udah banyak udah gak sempet istilah kalo puasa ini gak bisa buka sama dia paling gitu kalo jalan mah sering lah sama orang tuanya juga sering liburan juga bareng ke Bali tuh seru lebih enaknya gitu ya jadi gak ada boong-boong gak ada aneh-aneh bener gak? eee orang tuanya juga apa namanya ngedukung gitu loh kayak misalkan nih gue rumah gue di Bekasi kan malah emaknya tuh kayak nyuruh nginep di rumah sebulanan gak apa-apa buat selama shooting buat selama shooting kayak gak kejauhan gitu kayak dibeliin lemari buat baju gue gitu gila tuh ya bucinnya gitu kayak orang tuanya juga sayang bisa dihapus gak pertanyaannya? tapi laki nah kemarin kan gue tadi ngomong soal gimmick kan lo sama anak yang ada tau lah ini kan diem gue ludahin dijawab haaaa haaaa gomelin ya lo waktu itu kan digimikin bukan gimmick sih maksudnya waktu itu emang diship-shipin sama netizen ya iya gimmick dang iya gimmick gitu laki lo mana gak? api dia agak cemburu api gimana kayak kalau cemburu ya pastilah karena kan laki laki kan ceweknya nempel sama orang nah coba tanya disini kan sebenarnya laki-laki tapi tadi dia diklarifikasi di awal sama Umi jadi kalau sebenarnya gak mungkin juga karena ini pasti dibawa umur sebenarnya gini loh kayak bukan cemburu tentang gue akan sama dianya sama anaknya Om Andre bukan cemburu yang kayak gimana sih cowok ngeliat ceweknya dirangkul sama cowok lain aja gitu oh cemburu disitu ya iya cuman dia cuman dia enggak gitu ntar dinonton nih pacar gue hahaha makin berantem nih abis ini enggak dia tapi dia nanggepinnya sangat amat dewasa kayak dia apa ya gimana ya dia tahu bahwa itu cuma acting dia tahu bahwa itu cuma enggak beneran gitu dia nanggepinnya gede-gede kecil aja ada kan gede-gede kemang enggak emang cemburu yang lucu aja pengen diperhatiin gemes-gemes gitu nih terus kan lo ngonten ama Annie lo pacaran? gue mungkin dong sama ibu kandung gue sendiri lo liat modeannya udah kayak ibu anak 4 dia umur berapa ya? dia 2 Annie itu 27 ya? iya Annie 27 dia lebih tua kayak ini udah kendur ya maksudnya semangatnya semangatnya udah mulai agak kendur ya kendurnya disini lagi kan bingung ngelurusin ya gitu gak mungkin gue itu ibu kandung gue dia lebih dari ibu sih eh kalau enggak karena dia umum gue gak mungkin dari TV gue gak mungkin dapet endorse puluhan enjur hmmm tuh gelang aja udah Elvie mana? palsu ini dari Garut lo pernah berantem gak tapi? pernah berantemnya bukan yang lucu ya berantemnya bener-bener pernah sempet keluar grup gitu-gitu bahkan sempet kayak udah tiktoknya gak usah dilanjutin lagi kenapa? cemburu gue cemburu cemburu jadi gue tuh tipikal yang kalo udah punya lo apa sih jadi apa? Leo oh Leo terus iya dokun nah jadi gue tuh gue cuma tau aja jadi gue tuh kalo misalkan udah punya sesuatu nih rasa memiliki gue tuh gede banget jadi kalo dia udah enjoy sama orang lainnya maksudnya enjoynya udah keseringan gitu gue bisa kayak meledak dia sama temen yang lain bercanda gak mau bikin konten bukan gak mau bikin konten dia lagi bercanda tapi keseringan sama orang ini jadi dia kayak lupa sama gue gitu gue cemburu nah gak cuman itu manager gue juga pernah kena sama gue lu siang bayan siapa ya? yang selalu bayan lu? yang penengah dia enggak maksudnya gue sama dia gue suka berantem juga yang minta maaf siapa ya? gue lu adatnya jelek adat gue jelek adat lo jelek ah ah gak boleh bayangin manager gue eni asisten gue sama siapa ya gue cemburu gue ngomong mereka sama orang lain lu posesif sih parah iya baik sih ada baiknya cuma maksudnya terlalu mengekang ya berlebihan emang tuh kan kalo lagi sadar sadar lu juga keberarti kalo bayangin sama kayak ini itu lu yang minta maaf sama lu? enggak oh kalo waktu ini ya padahal dia gak ada salah ya tapi dia minta maaf aja dewasa aja sih namanya gue waktu itu masih sekarang juga pasti gak dewasa lu waktu itu waktu itu hahaha gaya namanya berantem ada aja hal-hal konyol tapi emang kemarin gede sih tapi udah bayangin lagi kalo enggak eni tuh udah keluar kantor jadi sebenernya pure kerja sama gue aja udah gak bisa gue dilepas sama eni gitu berarti lo emang sayang juga sama dia ya dia udah punya suami? belum insya Allah tahun depan dia mau nikah tapi lu posesif gak tuh? enggak enggak malah gue kadang tau kasihin sama pacarnya pacarnya tuh kayak aku boleh gak minta sehari ketemu kamu gitu-gitu gak apa-apa deh sama Ayung juga gitu-gitu lu gak ngebolehin ya? gue ngebolehin anynya kadangnya capean udah capek udah abis bikin konten abis take endorse dan sebagainya udah keburu capek ah lu parah tuh eh lu kan dari dulu sih sebenernya kalo dia lu kan sering muncul di tv nih ya seneng gak loh bisa ada di tv oh oh seneng lah pasti oh harus ada gitunya dulu ya? seneng cuma maksudnya pressure tv tuh jauh lebih besar kan daripada di luar tv iya sih bener-bener pressurenya sih yang agak sebenernya pressurenya tuh bikin kita tumbuh iya betul bikin kita kebentuk gitu ya kalo seneng ya seneng pasti kan dikenal orang iya kan makin dikenal apalagi tv seindonesia bener gak? iya tapi lu ini gak apa namanya dari lu syuting tv ada yang film gitu-gitu apa ya film bioskop? film kayaknya belum deh kemarin tuh baru ada tawarin film cuma gak tau deh itu jadi apa enggak karena syutingnya puasa kan gua bilang gua gak bisa syutingnya puasa lu program-program ya berarti ya? iya keren juga lu film belum ada? belum kemarin gua pernah di php-in sama film kenapa? udah casting udah suruh kosongin jadwal tiba-tiba pas udah bulannya gua tanya udah ganti orang itu pengen bioskop kan kurang aja kan? emang gitu nah itu maksudnya lu harus kuat-kuat di tv tuh kayak gitu di entertain tuh kayak gitu kayak gitu kadang aja syuting jam 8 sampai situ jam 12 baru syuting kadang-kadang gua kan stripping kan? stripping tuh capek banget capek Paul oh daripada live ya? daripada live tuh lebih capek itu karena seharian itu bener-bener di lokasi gua pernah kayak seharian cuma tag cuma sekali gua udah disuruh standby jam 6 pagi jam 7 pagi gua di tag baru sore baru malem tuh gua mau keluar misalkan kayak belum giliran gue gak boleh karena takutnya diambil tagnya gitu jadi kalo stripping tuh capek banget harus standby ya Umar? kalo kayak gini-gini kan misalkan kayak gini nih cuma sejam ntar abis itu ada lagi tapping-an atau live tuh sejam 2 jam gitu jadi waktunya seharian tuh bisa dapet banyak lu juga kesana-kesana gak bosan nih ya iya terus lu pengen ngecapai apa ke depannya? pencapaian? iya pencapaian lu pengennya gimana ke depannya gua pengennya sih lebih lagi Um gua tuh pengennya kayak kayak lu ada program amin amin ya Allah tolong orang TV temen-temen lu mungkin ada orang TV tawarin gue harga bisa lah cincang gua pengennya kayak gitu Um sebenernya iya 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 karena emang sebenernya kayak gini kan gak langkeng ya? kalo kita gak pinter itu pinter dan attitude sih sebenernya itu attitude juga nomor satu sih dipantau abis kasih semangat dong kalo opera squad yang pengen meniti karir nih kayak misalkan orang nih ngeliat lu jadi role model lu kasih semangat semangat jangan cuma semangat tapi konsisten doa itiya lu juga harus dikencengin percuma lu udah semangat doa tapi gua mau cerita tentang kekuatan doa dikit ya boleh jadi gue tahun baru tuh orang-orang semuanya pasti keluar lu tahun baru kemana? di luar gue di luar kan? gue gak ikut pacar gue ke Jogja karena gue gak bisa waktu itu terus abis itu gue di rumah gue tahajud keren gue di rumah tahun baru gue minta di tahun ini apa yang gue cita-citain apa yang gue pengenin semoga Allah kasih gitu gue berdoanya gitu terus gak lama kayak itu semua tuh di di jawab satu-satu gitu loh nah itu menurut gue kayak kekuatan doa tuh doa lu juga kencengin ibadah lu bener gak? ibadah kencengin pokoknya intinya itu konsisten terus juga ciri khas tuh biasanya ciri khas paling dilihat tuh ya kan? bener gak? even lu ada role model yang sangkanya di apa di inilah di obrak-abrik dikit biar gak terlalu ngikutin tapi lu ada yang pernah bilang lu mirip Keanu gak sih gak? sering kok emang bahkan gue udah minta izin sama Keanu kok kalo bercanda-bercanda lu ini pake-pake ada videonya gue bikin ke tiktok rame apa netizen bilang ya udah sah ya udah sah gitu iyalah biar dia gak ngerasa apa di langkahin ya gitu thank you banget nih ya udah nonton kita di podcast versus pokoknya jangan lupa nonton terus juga lo share nih ke temen siapa tau ada inspirasi apa inspirasi-inspirasi kan lumayan biar kayak maksudnya pas nonton kita terinspirasi apa bagaimana maaf kalo salah kata juga like, share, komen, subscribe juga jangan lupa betul biar bintang tamunya ntar gue sama Umi lagi kalo bisa bikinin program ya Umi iya bisa sih boleh yuk Oprah yuk ketemu Demek lagi pokoknya makasih ya buat Oprah tonton terus terimakasih dadah daah dot com bintang tamu bintang tamu bintang tamu Terima kasih.